Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siapa kita? Indonesia Siapa kita? Siapa kita? Indonesia Alhamdulillah Hari ini saya sebagai Ketua Umum PAM Center Pendukung Anies Muhyamin Nasional Jadi bukan untuk DKI aja Kita punya basis di Cipanas Dan perbatasan Tangerang Saya sebagai Ketua PAM Center Orang Jakarta Saya sudah mengajak dan saya sudah Masa Jakarta saya di Kemayoran Ada 5.000 Dan di Tambora 3.000 Siap Jakarta untuk dimenangkan Untuk Pak Prabowo Untuk Pak Prabowo Dan saya Alhamdulillah hari ini Sebagai Ketua PAM Center Disambut sekali dengan tim kemenangan Dan ini masa-masa saya Sebagian ada artis, aktor Dan membawahi anggota-anggota di daerah Jadi saya tidak membawa anggota bayaran Jadi ini benar-benar relawan semua Mantap Boleh di cek Semuanya ini hadir Apakah ada dibayar sama saya Tidak ada Ini kesetiaan dari anggota PAM Center Pindah ke PPG Gimana semua? Semangat! Ya, itulah PAM Center Tidak membayar Ada 100 orang lebih Di jalan masih macet Karena ada dari Parung Kita tidak mau menunggu lama Jadi ini bukan masa bayaran Masa relawan PAM Center Pindah ke Prabowo-Gibran Ya, satu putaran Presiden kita Prabowo-Gibran 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 Ya, itu aja Terima kasih untuk Kutu TKN Prabowo Sudah menyambut kami disini Dengan anggota Yang dibelakang kita Sudara-ibuan Ya, ini hanya segelintir Pengurus-pengurus daerah Itu aja, Pak Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Karena saya diberikan kesempatan hidup hari ini Dimana saya bisa Kemudian Menjadi bagian Dari sebuah pertarungan bersejarah Melawan menantu Soeharto Dan anak Presiden Jokowi bersamaan Ayo Pak Tua Gimana menurut pendapat Anda Dengan penyataan Adian Nabi Tupuluh itu Saya Begembira hari ini Bisa mendapatkan video Daripada Bang Adian Mewakili Bapak Jokowi Untuk memberi jawaban Ya Atas pertanyaan dari Bang Adian Mengapa Pak Jokowi Meninggalkan Atau Mas Gibran Menjadi wakil Daripada Pak Prabowo Jawaban saya Begini Bang Adian Samimawon Atau sama saja Jadi Saya juga Kalau ditanya Sedih Mengapa Saya Dua puluh Tahun lebih Menjadi Kader PDI Perjuangan Bang Adian Namun Ketika saya Datang kepada Bang Adian Untuk Meminta Bantuan Sekiranya Menghadapi Kasus anak saya Yang dikriminalisasi Sejak Oktober 2020 Bang Adian Bang Adian Hanya bilang Waduh Dia lagi Dia lagi Dia lagi Dia lagi Ingat Ketika itu Bang Adian Dalam masa Covid Lalu Saya juga Meminta Bantuan Kepada Bapak Sekjen Hasto Kristianto Yang mana Saya Kader PDI Perjuangan Kota Batam Dari tahun 98 Saya Tidak Pernah Menghianati PDI Perjuangan Sampai Dengan 2016 Saya Bahkan Akan Diculik Oleh Oknum Oknum Yang menjadi Lawan Daripada Calon Gubernur Kepulauan Riau Kota Batam Yang mana Saya Membela PDI Perjuangan Habis-habisan Sama juga Bang Adian Saya juga Tidak pernah Meminta Proyek Meminta Jatah Saya Tim Pemenangan 12 kali Pilek Pilkada Pilgub Dan Pilpres Tetapi Ketika Anak saya Riko Pujianto Dipenjara Sampai dengan 3 bulan setengah Saya Memohon Bantuan Kepada Bapak Seksyen Nasto Kristianto Apa jawabannya Tidak ada Jadi Bang Adian Saya berpikir Inilah politik Ketika PDI Perjuangan Menjadi Partai Oposisi Saya Bergabung Agar bisa Turut serta Melihat Satu Perubahan Tentang Penegakan Hukum Namun Sesudah PDI Perjuangan Berkuasa Ternyata Sama saja Saya ingin Sampaikan Bahwa Yang memenjarakan Anak saya Yang mengkriminalisasi Anak saya Adalah Kader Salah satu Saudara Daripada Kader utama PDI Perjuangan Dan kita Kita tahu Bang Adian Tahu Pak Sekjen Nasto Kristianto Tahu Bahwa Saya Kader Saya Kader 20 tahun Lebih Sekali lagi 12 kali Saya ikuti Kalau Pak Alex Bilang Anak Pak Alex Dikriminalisasi Berarti Anak Pak Alex Saat ini bagaimana Nah Sekarang terbukti Apa yang pernah Saya sampaikan Kepada Pak Angadian Kepada Pak Hasto Kristianto Bahwa Anak saya Tidak bersalah Sekarang Puji Tuhan Anak saya Diputus Bebas oleh Hakim Saya Tidak Minta Dibilang Pak Adian Saya Hanya Minta PDI Perjuangan Mendampingi Kasus Anak saya Ya Saya Berjuang Sendiri Bang Adian Tiga tahun Saya Sampai Saya Tidak Bisa Melaksanakan Perintah Daripada Ibu Ketua Umum Yang mana Saya Ikut Serta Di dalam Pemenangan Ganjar Pranowo Saya Harus Berjuang Untuk Membebaskan Anak Saya Jadi Bang Adian Tidak Perlu Bertanya Kepada Pak Jokowi Ya Inilah Jawaban Saya Ya Bagaimana Anak Seorang Kadir PDI Perjuangan Di penjara Bapaknya Sampai Melakukan Aksi-aksi Gila Tanggal 4 2 bulan Yang lalu DPN Bekasi Ternyata September 2023 Iya Ini Kadir PDI Perjuangan Sejati Ya Namun Sekarang Teman-teman Boleh Lihat Saya pakai Kaos Gerakan Pro Gibran Ya Jadi Jangan Heran Ya PDI Perjuangan Di dalam Kekuasaan Membiarkan Anak saya Riko Pujianto Di penjara Padahal tidak bersalah ya Tidak bersalah Sama sekali Tidak bersalah Pak Alex sudah ketemu Pak Adrian Pitu Pulu ya Sudah Saya sudah ke Tempat Pemancingan beliau Sejak tahun 2021 Dan ini Kasus adalah Penggelapan Pajak negara Yang dibongkar Oleh Anak saya Jadi apa Jawaban Pengantrian Nabi Tupuluh Ya beliau Hanya bilang Prihatin Terus Tidak Memban Sama sekali Tidak Tidak Begitu juga Dengan Sekjen Hastoh Tidak Pak Hastoh Juga tidak Ya Bahkan Pak Ganjar Saya juga Sudah berkomunikasi Dengan Capres PDI Perjuangan Pak Ganjar Namun Dicekin Juga didiamkan Saja Jadi Jawaban Dari Pak Jokowi Ya kurang lebih Kita coba Bercermin Ya kita Belajar untuk Bercermin Janganlah Cermin Buruk di muka Cerminnya kita Belah Oke Berarti Akhirnya Anang Pak Alex Bebas demi hukum Bebas murni ya Bebas murni Berarti Tidak bersalah ya Tidak bersalah Sama sekali Tapi tidak Dibantu oleh Tidak dibantu Dan pelaku Kriminalisasi Adalah Sepupu Daripada Kader utama PDI Perjuangan Yang melindungi PT Pratama Prima Berjatama Oke Terima kasih Pak Alex Jadi Sekarang Kita beralih Mendukung Mas Gibran ya Ya Pak Alex Benar Demi Indonesia Macu Oke Selamat Kita memilih Pemimpin yang Baik-baik Dipilih yang terbaik Siapa Kalau saya Yang terbaik Menurut saya Saya Pak Prabowo Kalau yang lain Yang lain Monggo Kenapa kok Pak Prabowo Itu Saya Menurut Keakinan saya Pak Prabowo Mampu Dan bisa Memimpin Bangsa yang Besar ini Dengan Heterogenitas Yang tinggi Dengan risiko Perpecahan Bangsa itu Besar Karena Berbagai-bagai Supu Agama Adat Istiadat Kalau salah Melola Bangsa ini Maka risikonya Sangat Tinggi Maka Saya Pribadi Kalau saya Kalau boleh Juga Saya sarankan Bangsa Indonesia Itu Gunakanlah Pikiran dan hati Yang bersih Untuk memilih Pemimpin yang Terbaik Karena bangsa kita Besar Risikonya Tinggi Jadi Pemimpinnya Harus Andal Pemimpinnya Harus Kuat Pemimpinnya Harus Banyak Pengalaman Hai Saya Budiman Sujatmiko Bukan Ardito Pramono Karena Saya Tidak Bisa Menceritakan Lagu Bitter Love Tapi Saya Cuma Mau Bilang Saya Budiman Sujatmiko Yang Pada Tahun 2024 Ini Memilih Untuk Prabowo Subianto Banyak Kalangan Yang Bertanya-tanya Sebagian Juga Kecewa Kenapa Saya Mendukung Pak Prabowo Di Antaranya Adalah Karena Katanya Pak Prabowo Orangnya Emosional Suka Marah-marah Saya Sendiri Menganggap Beliau Orangnya Ekspresif Dan Rasa-rasanya Kalau ada Bilang Bahwa Gak Pantas Seorang Presiden Republik Indonesia Itu Emosional Saya Saya Kasih Tahu Bung Karno Kolopidato Juga Sering Mengucapkan Kata Yang Bagi Banyak Orang Mungkin Dianggap Tidak Pantas Seperti Sontoloyo Juga Gusdur Bagi Yang Masih Ingat Dua Tokoh Itu Adalah Tokoh Tokoh Yang Ekspresif Saat Jadi Pemimpin Indonesia Dan Mereka Tidak Membawa Kehancuran Buat Indonesia Lagian Orang Ekspresif Itu Adalah Orang Yang Paling Tidak Berbahaya Kita Bisa Mudah Menebak Suasana Hatinya Dan Saat Berbicara Dengan Orang Orang Seperti Itu Kita Tahu Bahwa Yang Dia Katakan Itulah Yang Akan Dilakukan Sejauh Ini Ekspresi Ekspresi Itu Adalah Tetap Dilakukan Dalam Konteks Yang Bisa Diterima Lagian Hari Ini Kita Memang Butuh Pemimpin Yang Lebih Artikulatif Lebih Bisa Ngomong Karena Memang Bangsa Ini Dan Seluruh Dunia Lagi Kebingungan Kemana Kita Butuh Orang Seorang Pemimpin Yang Berani Berbicara Dan Ekspresif Menunjukkan Keberpihakannya Menunjukkan Ketidak Sukanya Menunjukkan Cita-citanya Kita Bisa Pegang Orang Seperti Itu Kalau Suka Ayo Bareng Kalau Gak Suka Ayo Kita Berbeda Jadi Menurut Saya Ekspresinya Pak Prabowo Bukalah Ekspresi Yang Membahayakan Hari Ini Indonesia Sedang Butuh Pemimpin Yang Bisa Bicara Kita Mau Kemana Kita Akan Menghadapi Apa Dan Bareng Siapa Saja Sekaligus Juga Ngingetin Siapa Yang Akan Bisa Menjadi Penghambat Dari Kemajuan Indonesia Anda Suka Anda Pilih Anda Tidak Suka Silahkan Pilih Yang Lain Kalau Ditaikan Pada Budiman Sudah Miko Memimpin Ekspresif Dan Bisa Berargumentasi Dan Baik Menurut Saya Itu Yang Kita Butuhkan Karena Saatnya Kita Sekarang Mencari Jalan Di Tengah Dunia Yang Lagi Gak Jelas Kemana Rahnya Ada Perang Ada Revolusi Teknologi Baru Puli Dari Pandemi Ya Itu Penjelasan Saya Pak Prabowo Emosional Ya Pak Prabowo Berpolitik Dan Bekerja Dengan Passion Semangat Dengan Rasa Dan Saya Nyaman Bapak Dikabar Alasan Kuatnya Bapak Mendukung Pak Prabowo Itu Apa Kalau Saya Nomor Satu Kalau Kampanye Ya Memang Harus Cuti Dan Tidak Menggunakan Fasilitas Negara Kita Lakukan Itu Jadi Hari Ini Saya Tidak Kampanye Jadi Saya Tidak Boleh Ngomong Kampanye Tapi Kalau Saya Sekarang Sebagai Menteri Lagi Tidak Boleh Ngomong Kampanye Tidak Bercampanye Tidak Menggunakan Fasilitas BWM Ya Saya Apalagi Background Saya Private Sector Dan Bagaimana Kini BWM Selama Ini Kan Semua Semua Tahu Baik Ya Saya Tidak Mau Melakukan Fasilitas Pengundang Negara Untuk Kampanye Karena Itu Saya Cuti Terus Sekalian Bangsa Tanah Air Kita Pilih Orang Yang Tepat Menjadi Presiden Republik Indonesia Tanggal 14 Tepat Saya Pribadi Memilih Pak Prabowo Alasan Yang Sangat Berkelanjutan Dan Dia Punya Spirit NKRI Yang Bagus Dan Dia Membuktikan Keberhasilan Keberhasilan Dia Yang Lalu Itu Tidak Dapat Diukkiri Itu Pesan Dari Saya Sekali Luhut Binsar Panjaitan Pilih Prabowo Membawa Kemajuan Ke Indonesia Dan Membawa Keberlanjutan Indonesia Pak Anies The Best Yaitu Menurut Pasukan Omon Omon Huy Pasukan Pak Yamin Dengerin Baik Baik Saya Itu Masih Ingat Debat Capes Kemarin Ketika Pak Anies Itu Mendesak Pak Prabowo Agar Membuka Semua Rahasia Pertahanan Negara Karena Kata Pak Anies Kenapa Harus Dirahasiakan Tidak Perlu Ada Yang Dirahasiakan Saya Kasih Ilmu Pengetahuan Sedikit Kamu Pemilihan Presiden Di Indonesia Itu Bukan Saja Masyarakat Indonesia Yang Sedang Menyaksikan Tapi Bangsa Bangsa Asing Juga Sedang Memantau Jadi Jika Rahasia Pertahanan Negara Sampai Dipublikasikan Dan Diketahui Oleh Bangsa Asing Maka Akan Membahayakan Seluruh Rakyat Indonesia Bukan Saja Congor Anies Baswedan Dan Pasukan Pasukan Angin Seperti Kalian Omon Kasih Tahu Sama Anies Baswedan Saya Tidak Takut Manusia Yang Bergelar Profesor Tapi Tolol Hanyalah Anies Baswedan The best The best Palak Lubumenyan Bisa Bisanya Menteri Terbaik Di eranya Pak Jokowi Diberi Nilai 11 Dari Angka 100 Dari Seorang Menteri Yang Dipecat Dasar Anies Pacundang Diberi